Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Buat kalian yang lebih mementingkan performa HP dan tidak terlalu mementingkan tampilan interface, ini adalah custom ROM yang cocok buat kalian. Ya, ini adalah Sakura Project versi terbaru. ROM ini baru dirilis di Februari 2021. Saya pakai untuk multitasking dan juga gaming, custom ROM ini berjalan cukup lancar. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita lihat tentang custom ROM ini guys. Oke, ini adalah custom ROM Sakura OS 4R. Custom ROM ini menggunakan base Android 11 dengan Android Security update di 5 Februari 2021. ROM ini menggunakan kernel 4.4.205SD. Selama penggunaan, ROM ini memiliki performa yang baik. Dan ini adalah custom ROM AOSP dan untuk fitur yang diberikan sendiri cukup minim sekali. Sepertinya custom ROM ini memang ditunjukkan untuk user gaming ya. Dan di sini terdapat Sakura Confix. Di dalamnya juga terdapat beberapa tools untuk kustomisasi. Namun kustomisasi yang bisa dilakukan cukup sedikit sekali. Di sini terdapat interface, animations, quick setting, lock screen, gesture, notification, missile news. Dan juga di sini terdapat OTA update ya. Jadi di sini kita nanti bisa melakukan update melalui OTA guys. Oke, kemudian di bagian display di sini juga kita bisa memilih styles dan wallpaper. Di sini terdapat pilihan mengganti styles, wallpaper, grid, dan juga bentuk jam. Kemudian untuk tampilan di bagian navigasi bar atau quick setting. Ini masih standar saja. Tidak ada fitur yang menarik sih menurut saya. Oke, dan untuk performa baterai yang dimiliki oleh custom ROM ini cukup baik guys. Di sini saya penggunaan selama satu hari penuh. Saya jarang sekali menemukan kehabisan baterai di custom ROM ini. Cukup baik sih untuk baterai manajemen. Dan untuk pengacasan sendiri juga cukup cepat. Ya, standar lah. Saya tidak bilang cepat-cepat banget. Kemudian untuk storage manajemen, custom ROM ini juga cukup baik. Custom ROM ini memakan 8,9 GB untuk internal storage. Dan memakan RAM sekitar 2 GB. Oke, dan selanjutnya kita akan tes untuk performa yang diberikan oleh custom ROM ini guys. Ya, pertama kita lakukan tes dengan menggunakan Geekbench 5, berapa skor yang akan kita dapatkan. Custom ROM ini mendapatkan skor 275 untuk single core dan 1139 untuk multi core. Ini angka yang cukup baik sih untuk custom ROM. Kemudian kita cek juga untuk GPU. Di sini saya menggunakan GPU Macbenchmark. Dan custom ROM ini mendapatkan skor di 470 ribuan. Ini angka yang cukup tinggi sekali sih untuk HP di RAM 3 32GB. Seharusnya untuk performa gaming juga baik ya dengan skor tadi. Dan langsung aja ya kita tes untuk gaming. Pertama saya memainkan game Asphalt 9. Dan game ini berjalan cukup lancar sekali di custom ROM ini guys. Saya memainkan hingga beberapa babak dan ini masih lancar aja sih. Saya tidak menemukan adanya frame drop ataupun nge-lag yang parah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di sini saya tes untuk bermain PUBG Mobile. Untuk settingan sendiri yang saya dapatkan yaitu di HD dan juga frame rate-nya di high. Dan PUBG berjalan cukup baik. Di sini saya tidak menemukan frame drop. Untuk fps meter sendiri di sini menunjukkan di kisaran 30an fps. Ya bisa dibilang sih custom ROM ini cukup baik untuk performa gamingnya. Oke selanjutnya untuk kelemahan sendiri custom ROM ini berada di bagian speaker. Menurut saya untuk speaker-nya sih cukup pelan ya. Jadi kita harus memberikan volume full agar memberikan performa audio yang baik. Dan di customer ROM ini juga terlihat. Jika terdapat fitur format bebas seperti ini. Jadi kita bisa memainkan YouTube di home screen kita ya. Oke dan untuk kelemahan yang saya temukan sih masih itu aja. Overall customer ROM ini berjalan cukup baik sekali dan cukup enteng. Untuk multitasking juga masih bagus. Untuk gaming juga masih playable sekali. Oke untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery kita. Di sini saya menggunakan orange fox recovery. Kemudian kita lakukan web data. Kita pilih delvig, chat system, data dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Kemudian setelah selesai kita masuk ke files. Di sini kita cari untuk file custom ROM-nya. Kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai. Dan setelah proses penginstalan selesai kita bisa kembali lagi ke folder dan kita pilih untuk gaps. Di sini saya menggunakan nick gaps ya. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan gap. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Setelah proses penginstalan gaps-nya selesai kita pilih-pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke custom ROM kita. Oke guys saya kira itu untuk penginstalan dan juga review dari custom ROM ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini ya. Saya Rizky dan sampai jumpa di video selanjutnya.